halo halo sahabat di cimon jumpa lagi dengan saya review kali ini kita akan membahas tentang pulau adventure ya jadi kita bakalan aktifin skill dulu karena ini udah mendekati diamond jadi kali ini aku bakal membahas tentang fast collect kempo kempo mini ya jadi mengaktifkan dua super fast collect dengan cara cepat Oke kita akan membuktikan caranya bro kalau kita lihat di bagian pojok ada dua jenis mini digimon ya di sini ada klay dan ada abi disini kita akan melihat perbedaan dimana yang bisa mendapatkan lebih cepat dia ucup hanya mendapatkan 55 diamond sementara aku mendapatkan 23 diamond disini ucap tidak menggunakan fast collect dari kapal Oke si clear dia menggunakan fast collect dari kapal dan hanya mendapatkan 10 ya di sini ketika kita menggunakan fast collect kempo kempo dari Mimi kita berkesempatan mendapatkan 150% buff mempercepat jadi kalau lihat kita di pojok diam mendapatkan 100% dalam waktu lima menit dan ini adalah pasifnya dengan si Mimi 50% berarti totalnya itu ada sekitar 150% mempercepat ke pengambilan bahan dengan tandang ya Oke kita lakukan penyembuhan Oke jadi cara ini adalah cara paling cepat bagi teman-teman apalagi newbie untuk mendapatkan reward ya jadi kadang kita itu saingan kalau kita ingin mendapatkan hasil tambang jadi salah satunya biar kalian cepat dan banyak dapatnya pakai kombinasi timer Mimi dan juga menggunakan buff fast collect dari kapal dan cara ini sangat efisien ya terutama bila kalian itu berada di dua orang dalam satu kapal ataupun tiga orang dalam satu kapal tapi kalau kalian hanya satu orang dalam kapal enggak papa sih cuman lebih keren nanti kalau dua orang dalam satu kapal minimal lah soalnya nanti kalian bakalan membutuhkan beberapa buff yang digunakan untuk hal lain juga jadi enggak boros untuk penggunaan buff oke cepet banget ya ini udah habis ya udah kita balik lagi ke sini bro kita bakalan bergabung dengan perburuan oke disini teman-teman kita ada rickyudo ada abi ini saya ya ada clear ada ucup ada Zeus ada Lido BHS oke kita nunggu antrian sembako ya bukan bro ini antrian ya kita kita memanfaatkan Seizu Oke menampung lewat ya Bang Oke kita kolek ya kita bakalan melihat perbedaan kalau si Seizu ini dia ambil barang tambang oke diambil barang tambang pertama aku dapat 2310 dan kita bakal lihat si Reizu dia dapat berapa jadi cara fast collect Kenpo Kenpo Mimi ini sangat efektif ya oke duluan aku ya 2310 jadi selain untuk memperbanyak pengambilan juga dapat mempercepat proses pengambilan ini sangat keren banget loh oke aku duluan yang mendapat ya oke sekarang kita cinta damai kita enggak usah pelunder-pelunderan ya kita back di kapal kita tunggu aja bro sampai parpo box keluar kita pause dulu oke bro balik lagi kita aktifin lagi si fast collect langsung kita menuju ke tengah oke kita ambil ya oke dapat ini teman saya diem aja ya si ucuk oke cepat banget bro ambil yang kedua jadi untuk jenis tamar Mimik aku nggak nyaranin kalian untuk pelunder-pelunderan karena apa karena cinta teman Mimik cuy enggak cuy karena jenis teman Mimik ini enggak direkomendasiin buat kalian untuk menyerang ya karena dia enggak punya kemampuan khusus untuk meningkatkan serangan atau attack tapi dia itu memiliki kemampuan khusus untuk penyembuhan jadi bagi kalian yang di pelunder kalian bisa juga untuk mengembalikan darah kalian dengan cara kalian melawan digimon yang lemah kayak digimon penjaga situ kalian aktifin skill Mimik yang mengambil mengembalikan darah digimon kita yang di bagian depan sebesar 20% dari darah dasar ya itu keren banget bro habis ini aku bakalan buatin contohnya tapi kalau disini kita lihat tuh ada satu ada judomon dia enggak lemah sih dia itu kuat bro tapi enggak papa buat kalian ya semoga kita enggak selesainya dari situ dipelunder orang ini ada soalnya si Claire ini 76.000 ya ini tinggi banget bro aku aja ini cuma 64 oke langsung aja bro oke kita aktifin penyembuhan ya jadi musuh kan udah nyerang oke udah selesai kita aktifin nah gitu caranya bro disembuhkan serangan selanjutnya kita eksekusi oke kita menang ya oke kita mau balik ke kapal dulu kita nunggu sampai ke golden box yo halo sahabat digimon ini ada ada kabar buruk ya si zeizu udah mengah meningkatkan power atau buff attack kita juga bakalan menggunakannya bro untuk pertahanan ya oke kita langsung aja ambil bro kita kombinasi ini boss buff kita ya karena di saat pengambilan terakhirnya adalah saat-saat rawan ya oke mereka kabur oke aku juga bakal kabur udah tugas kita udah selesai tanpa pelender-pelenderan seizu dia ada di power mana ini powernya 69 levelnya ada di tingkat 53 keren banget kalau kita lihat si zeizu ini memanfaatkan kekuatan tamer yaitu jenis tai chi dia ku adalah jenis digimon cahaya atau gelap mendapatkan spesial buff dari si tai chi gitu dia memanfaatkan kekuatan itu apalagi kalau gamenya itu di kombinasi tiga warna wah keren banget oke i think that all for me thanks for watching don't forget to subscribe untuk membangun channel ini lebih baik dan lebih smart untuk membuat konten-konten yang berfaedah sekian dulu dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati